Anak petani di Subang yang tertipu masuk polwan dan malah dijadikan asisten rumah tangga sempat mengalami depresi. Bahkan orang tua korban mengaku tertipu hampir 600 juta rupiah agar anaknya bisa menjadi polwan. Orang tua korban mengaku anaknya menjadi korban penipuan masuk polwan pada tahun 2016 yang dilakukan oleh komplotan penipu dan oknum polisi aktif di Jakarta Barat dan Selatan. Bukannya dijadikan polwan, korban justru dijadikan asisten rumah tangga dan pengasuh anak polwan yang menipunya selama lebih dari satu tahun tanpa mendapat bayaran. Korban mengalami depresi dan sering melamun. Padahal orang tua korban telah menyetor 598 juta rupiah, ijazah, dan surat-surat penting pun hilang di tangan para penipu. Orang tua korban berharap pimpinan kepolisian tegas memproses laporannya dan uang yang diberikan oknum polisi tersebut dikembalikan agar bisa digunakan untuk bertani. Sekarang dia itu depresi, trauma, trauma gitu Pak. Itu kayak patah semangat gitu Pak, karena dia ijazahnya hilang. Sering melamun dia Pak. Mohon banget kepada terhormat Bapak Kapolri, tolong dibantu agar supaya masalah saya cepat tuntas, agar hak-hak saya bisa kembali lagi Pak, agar supaya saya bisa punya kebun lagi, punya sawah lagi, gitu Pak. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya menyatakan dua oknum pelaku penipuan yang meloloskan seleksi polisi telah diberhentikan dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan satu oknum polisi aktif masih dalam proses penegakan hukum, pelanggaran dugaan kode etik profesi, serta tindak pidana penipuan. Ini tidak mendaftar pada panitia resmi, tapi oknum-oknum. Kami jelaskan bahwa saudara AS ini telah di PTDH tahun 2004, kemudian saudari YFN ini juga telah di PTDH tahun 2017. Saudari HP, ini masih dalam proses pelanggaran dugaan kode etik profesi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.